Kekeringan panjang terus berdampak terhadap pasokan air di wilayah Jabotabek. Ketinggian air sungai Ciliwung di Bendung Katulampa telah mencapai titik nol sejak sebulan terakhir. Ketinggian air di Bendung Katulampa sudah tak terlihat lagi, bahkan ruas sungai Ciliwung yang sering menyebabkan banjir telah terlihat mengering. Turunnya intensitas hujan di kawasan puncak menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan. Alhasil sejumlah warga terpaksa mencuci pakaian di aliran saluran irigasi. Untuk mantisipasi kebutuhan air irigasi maupun air baku untuk PDAM, PMD Bogor dan Depok terpaksa harus melakukan pergilian. Untuk ketinggian di Bendung Katulampa sendiri sekarang dalam ketinggian kosong yang mana hanya ada kelontoran sehingga 100 liter. Dan untuk ketinggian terakhir itu dari semenjak sebulan terakhir itu memulai kesulutan menjadi kosong di Bendung Katulampa. Memang tidak ada hujan atau seperti apa? Untuk hujan sendiri, B9 terakhir ada, cuman tidak terlalu besar peningkatannya. Hanya paling sampai 10-20 cm, lalu kembali suruh.